Program unggulannya Pak di perpusakan Kota Balikpapan Ada kepiting Mbak itu Saya Golagong, Bukabadi Indonesia 2021-2025 Sedang labirintur dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Timur bersama Gerakan Pemasarakatan Minat Baca Kalimantan Timur ini sekarang saya dengan Pak Sutadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Balikpapan Pak, secara keseluruhan kegiatan labirintur ini hari ini saja Pak Sejak kemarin? Kita dua hari Mas Golagong ya Jadi kemarin kita lomba bertutur Kemudian kita kemarin ada melukis atau bergambar Termasuk kemarin juga ada buku Kemudian termasuk pembagian hadiah Nah hari ini kita lomba bertutur Terus dihadiri oleh teman-teman dari DPP Profesi dan juga Mas Golagong Ini suatu hal yang sangat-sangat luar biasa dan memberi motivasi kepada kami Wisusnya masyarakat Balikpapan agar kami nanti bisa meningkat kebayangan dan meningkatkan literasi kita Dan tentunya inilah suatu kegiatan yang sangat penting dalam baga kita untuk pengusaha dan minat baca di Kota Balikpapan Ini ada kepala dinas Pak, maaf, Pak siapa Pak? Pak Suriansah dari Kota Timur Suriansah, Kabupaten Kota Timur Tidak kesana ya Pak? Untuk tahun ini, untuk tahun 2022 ini rutenya belum kesana Insya Allah tahun 2023 akan melewati kita Kesana ya, mudah-mudahan saya sehat Mudah-mudahan Pak sekarang ini tempat anak ya Pak? Ada berapa koleksi bukunya Pak? Kita hampir, berapa bayu? 50 ribu lebih ya? 50 ribu lebih? Iya, untuk koleksinya Koleksi khusus anak? Oh enggak, anak enggak, seluruh ya Pak Oh seluruhnya, kalau anak berapa? Anak ini sedikit ter... Itu separuhnya Pak Separuhnya, itu tadi 50 ribu ada e-labyrinth ya? E-book ya? Ada e-book ya Oh, masuk e-book ya? Iya Oke, bagaimana Pak sudah kuas Pak dengan koleksi buku anak-anak ini Pak? Masih kurang Mas Beragong tentunya kan Saya pikir untuk apa namanya Buku-buku seperti yang cetak ini ya Ini masih dapat dibutuhkan Makanya kita tetap menyediakan ini gitu ya Nah coba ya, kita menyediakan ini Dan semuanya sudah kita pakai otomisasi Jadi semuanya Oh, otomisasi ya? Ya, sudah semua Iya, semuanya Donal Bebek Iya Ya, anak-anak harus Di sini, di sini Mas Beragong Di sini juga Nanti juga ini ada kelas-kelas untuk dia Apa, sekolah berkutur itu Kemudian kelas bahasa Inggris Ya kan? Anak-anak? Anak-anak di sini, di sini Disebut anak-anak dari kelas berapa sampai kelas? Kelas SD SD, di kelas 6 ya Oke Apa yang Bapak harapkan lagi dari Yang belum tercapai nih di pelayanan anak ini Pak? Ya, saya pikir pelayanan anak kami tentunya Masih banyak ya Dari apa namanya Untuk edukasi-edukasinya Dan koleksi bukunya juga masih ada Alhamdulillah kita juga disupport oleh Bapak Wali Kota Di dalam setiap tahunya kita dianggarkan Untuk menghadap bagian ini gitu Ini mudah-mudahan nih? Iya Agen Titik Terang Ini dari Mijan nih Pak? Iya Iya Kalau nggak salah juga disumbang nih hari ini Iya Jadi ada buku Eh tadi malam ya? Tadi malam Tadi malam sudah disumbang dari Agen Titik Terang Mijan Group Juga agro media Juga agro Lalu LX media Oke, Pak ini lihat ini apa nih Pak? Ini tempat bermain anak Anak-anak? Iya Jadi anak-anak bisa berpikir Bikir smart gitu ya Iya itu permain-permainan dia Ya masih permainan sederhana seperti ini Ya karena kelasnya Tuan Anak ke-13 Pustakawan nya ada berapa Pak? Pustakawan kita ada 3 aja Pak Memang dia sarjana S1 kan? Bukan S1 Pak Cuma penyerataan P3 bukan Bukan, kita ada 3 Oh ada 3 ya? Iya, 3 Tapi Masih kurang ya? Masih kurang lah Pak Harusnya apa ideal? Kita belum ada ahli Pak Oh belum ada ahli ya? Belum ada ahli ya? Pasti terampil Sama Apa? Nadia ya? Tengatia Program unggulannya Pak Jika di Perpusakan Kota Balikpapan Ada kepenting Pak itu ya? Kelas pintar Kelas pintar Kelas pintar? Iya, jadi pada saat kami kemarin Pandemi Kita buat kelas pintar itu Jadi kami Melakukan apa? Ini Sosialisasi Kemudian terhadap pelatihan Nah itu ada kelas Public speaking Kemudian menggambar Kemudian bertutur ya Nah itu kami lakukan semua Terus ini Pak Termasuk bahasa Inggris Kemudian Pelatihan dasar komputer Kita semua disini Oke saya mau mendongeng Di anak-anak ya? Oke Salam literasi Semuanya terkait dengan sejarah Penghubungan Penghubungan Tambang ya? Tambang Kalau sana Ini? Ini hanya multimedia Multimedia ya? Oke semuanya nanti mereka Saya sudah berada di belantara buku Dinas Perkesakaan dan Karsipan Kalimantan Timur Lima puluh ribu koleksi bukunya Dan buku Adalah Kita sudah Kelisir ya Gerbang ke Ibu Pengetahuan Tapi yang paling penting adalah Internalisasi dari Muhammad Hatta Bahwa Dengan buku dia bisa bebas Walaupun Berada dalam penjara Seperti itu Terima kasih Pak Sudadi Pak Kadis Sampai-sampai Mas Golba Pak Pak Linas dari Kutai Timur Salam literasi Laguritur Sampai ketemu di 2023 Sampai ketemu di 2023 Sampai ketemu di 2023